Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Ada telepon yang masuk saat kita angkat lebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bisa dilansirkan. Langsung saja ya. Langsung saja. Gini Ustaz, kan seseorang itu misalnya telah ngambil barang atau wanita Ustaz. Acara depannya itu kan harus dikembalikan. Nah bagaimana sekarang jika yang ambil itu usia anak itu Ustaz belum bales ya. Istilahnya apakah harus dikembalikan juga atau yang sebagai walinya kita ingin mengembalikan. Kayak gitu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih ada kaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya yang tadi kami jawab pertanyaan sebelumnya adalah tentang walinya si anak. Wali anak adalah orang tuanya kan. Tadi kami katakan bahwasannya wali anak tersebut entah orang tuanya, entah ayah ibunya atau siapapun yang menjadi walinya si anak maka dia tidak boleh ngambil harta si anak itu ya. Tidak boleh menggunakan seenaknya. Ada pun untuk menggunakan untuk keperluan si anak maka dibolehkan. Maka termasuk juga adalah kewajiban orang tuanya atau walinya si anak adalah dia wajib doman. Dia wajib mengganti kerugian apapun yang disebabkan oleh si anak. Misalnya si anak mencahkan barang orang. Maka si anak kan tidak mungkin disuruh ganti. Anaknya belum mengerti. Maka yang ganti siapa? Ya orang tuanya. Misalnya si anak ternyata mengambil barang orang. Maka siapa nanti yang wajibnya mengembalikan? Ya orang tuanya. Semua adalah orang tuanya. Dia sebagai walinya. Jadi apapun yang dilakukan oleh si anak, si anak tidak dosa. Dia tidak kena kewajiban. Tapi yang kena doman, yang kena wajib untuk menggantinya adalah orang tuanya begitu ya. Jadi ketika dia punya kemampuan, dia wajib untuk menggantinya atau mengembalikan barang-barang tersebut. Ini berkaitan tentang wali si anak. Jadi selain dia menjaga harta si anak, tidak boleh menggunakan seenaknya, maka dia pun punya kewajiban untuk doman, mengganti kerugian apapun yang diperbuat oleh si anak. Walaupun kita katakan itu bukan sebuah kejahatan. Karena si anak kan belum tamis, belum gede, belum mengerti kan. Jadi itu adalah yang tidak disengajalah katakan. Tapi ya kita wajib mengganti juga sebagai orang tuanya. Wallahualam. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa diperhamil dengan baik oleh sahabat kita yang sudah menyampaikan pertanyaan. Kita akan jeda terlebih dahulu untuk sahabat pasangan tetap bersama kami di Radio Koin. Inspirasi Spirit Hati. Terima kasih telah menonton!